Intro Kita awali berita kali ini dengan hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di mana tim nasi Indonesia hanya mampu bermain imbang satu-satu saat bertandang ke Filipina. Di babak pertama, tim nasi Indonesia kesulitan untuk menguasai pertandingan. Mereka bahkan harus tertinggal lebih dulu melalui Patrick Reitzel di menit ke-23. Skor 1-0 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, penampilan tim nasi Indonesia jauh lebih baik. Hasilnya di menit ke-70, Sadil Ramdhani berhasil menyemakan kedudukan. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan hasil ini, tim nasi Indonesia masih tertahan di dasar kelas main grup F dengan raihan satu poin. Dan Filipina berada tepat di atas Indonesia. Di pertandingan grup F lainnya, ada tim nasi Irak yang berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Bertandang ke Vietnam, Irak terlihat kesulitan membongkar pertahanan sang tuan rumah. Bahkan skor 0-0 pun bertahan hingga menit ke-90. Namun saat laga hampir dipastikan imbang, Irak mampu menjiri gol melalui Mohanad Ali di menit ke-97. Dengan kemenangan ini, mengongkohkan Irak di puncak klas main grup F dengan raihan enam poin. Sementara Vietnam berada di beringkat dua dengan tiga poin. Selanjutnya ada Liverpool yang dikabarkan berminat memboyong layar Kelly dari Burnemouth. Kelly direkrut oleh Burnemouth pada tahun 2019 silam. Back asal Inggris itu kemudian menjadi salah satu pemain pilar lini belakang Burnemouth. Sejauh ini ia telah bermain 110 kali sebagai starter. Penampilan Kelly selama di Burnemouth membuat Liverpool tertarik mendatangkannya di Januari nanti. Burnemouth dikabarkan siap melepas sang pemain, sebab kontrak Kelly akan berakhir pada musim panas mendatang. Namun Liverpool harus bergerak cepat, sebab Tottenham dan AC Milan juga mengincar back 25 tahun tersebut. Agen Jorginho membantah kliennya akan pergi dari Arsenal di Januari nanti. Minimnya jam bermain membuat Jorginho dikabarkan akan segera meninggalkan Arsenal. Bahkan sang pemain sudah dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Namun baru-baru ini sang agen mengonfirmasi jika Jorginho masih ingin bertahan di Arsenal. Yang dipastikan tidak akan pergi di Januari nanti. Bahkan saat ini pihaknya sedang bernegosiasi kontrak baru bersama The Gunners. Manchester United berencana untuk melepas Raphael Varane ke Bayern München pada bulan Januari nanti. Bayern München sedang mencari back tengah baru, sebab beberapa back tengah mereka sedang mengalami cedera. Dan belakangan Raphael Varane dikaitkan dengan debah varian. Bayern München berpotensi untuk mendapatkan jasa paran, karena Manchester United dikabarkan siap berpisah dengan sang back di Januari nanti. Fabrizio Romano menyebut bahwa Douglas Lewis menjadi target utama Arsenal pada bursa transfer Januari nanti. Arsenal mampu bersaing di papan atas kelasmen Premier League musim ini. Mereka saat ini berada di posisi tiga dengan koleksi 27 poin. Namun Michael Arteta kabarnya masih belum puas dengan komposisi sekuatnya. The Gunners dilaporkan ingin menambah kekuatan lini tengahnya. Arsenal ingin mendatangkan gelandang baru lantaran Thomas Partey terus mengalami cedera. Bahkan gelandang asal Ghana tersebut disebut akan pergi di bursa transfer musim dingin nanti. Sehingga Arsenal kini melincar Douglas Lewis dari Aston Villa. Meski tidak mudah, mereka berencana mendatangkannya di Januari nanti. Chelsea serius ingin mendatangkan Ivan Thuny di Januari nanti. Bahkan mereka siap mengeluarkan uang yang cukup banyak demi mendatangkan striker Brentford tersebut. Morsio Pochettino dikabarkan sudah membuatkan tekad untuk memboyong Thuny ke Stamford Big. Ia menilai sang striker memiliki kualitas yang sudah teruji. Jadi ia dianggap bisa memberikan dampak yang besar untuk lini serang The Blues. Brentford dikabarkan membanderol Thuny di angka 80 juta euro. Namun Chelsea dikabarkan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun Chelsea harus bergerak cepat di musim dingin nanti. Sebab Arsenal dan Manchester United juga dikabarkan berminat pada striker 28 tahun tersebut. Hendrik mengukapkan keputusannya pindah ke Real Madrid karena sosok Cristiano Ronaldo. Hendrik sendiri sempat didekati oleh Barcelona. Namun rival Barcelona, Real Madrid justru yang keluar sebagai pemenang transfer sang striker. Baru-baru ini Hendrik mengatakan alasannya memilih Real Madrid karena ia mengidolakan Cristiano Ronaldo. Jadi ia juga ingin mengikuti jejak sang idola bermain untuk Los Blancos. Hendrik sendiri dijadwalkan akan pindah ke Real Madrid pada musim panas tahun depan. Sebab sang striker harus berusia 18 tahun untuk bisa bergabung dengan Los Blancos. Newcastle dikabarkan akan mendikung Manchester United untuk jasa Jean-Claire Todibo. Manchester United sudah merencanakan untuk merekrut backness itu untuk menggantikan Lissandro Martinez yang mengalami cedera. Namun kini Manchester United punya pesaing yang serius untuk jasa Todibo. Newcastle juga dilaporkan berminat untuk memboyong sang back di musim dingin nanti. Bahkan The Magpies tidak keberatan dengan harga yang dipasang nes senilai 40 juta pounds. Mereka menyatakan siap menebus sang pemain di Januari nanti. Nah, demikianlah berita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!